Baik, silahkan kita lanjutkan pembahasan materi KSN mengenai geometri Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi yang ketiga tentang segitiga Materi yang ketiga tentang segitiga ini sekarang kita ada di poin B Yang ini tentang kesebangunan segitiga Oke, seperti yang tertulis di sini ya Dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila sisi-sisinya Memiliki perbandingan yang sama Nah, sedangkan segitiga yang memiliki sisi-sisi yang sama Dikatakan kongruen, artinya sama dan sebangun Ya, kalau dia perbandingannya sama, sisi-sisinya namanya sebangun Tapi kalau panjang sisinya semuanya sama, maka disebut kongruen Nah, contohnya seperti ini ada dua segitiga, BC dengan DEF Nah, ini jelas panjang sisi-sisinya tidak sama, jadi tidak kongruen Tapi dia memiliki perbandingan sisi yang sama, sehingga dikatakan kedua segitiga ini sebangun Nah, untuk mengatakan dua segitiga sebangun, katakanlah ABC dengan DEF dikatakan sebangun Ya, jika memenuhi salah satu syarat dari ketiga hal ini Syarat yang pertama, salah satu saja terpenuhi, maka dia dikatakan sebangun Contoh, yang pertama adalah ketiga sudutnya sama Jadi kalau ketiga sudutnya sama, ya, sudut A sama dengan sudut D Sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F Maka perbandingannya segitiga ini sama pastinya, ya, artinya dia sebangun Nah, atau bisa kita lebih simpelkan lagi, ya, disini Kita perhatikan sebenarnya syaratnya hanyalah dua buah sudut yang sama Jadi katakanlah A sama dengan D, sudut B sama dengan E itu sudah cukup Ya, kalau ada dua sudut yang sama, ya, pastinya sudut yang ketiga juga sama Ya, gitu Nah, itu ya, yang pertama Jadi ketiga sudutnya sama, maka dia sebangun Kedua segitiga tersebut Kemudian yang kedua syaratnya adalah Sisi-sisinya memiliki perbandingannya sama Ya, contohnya AB dengan DE dibandingkan Itu ternyata sama dengan AC banding DF Dan sama juga dengan BC banding FE Nah, seperti ini Nah, kalau ada yang memenuhi segitiga keduanya Perbandingannya sama seperti itu, maka dia dikatakan sebangun Nah, kemungkinan yang ketiga adalah Dua sisi memiliki perbandingannya sama Katakanlah sisi AB dengan DE perbandingannya sama dengan AC dan DF Dan satu sudut yang diapit sama Ya, walaupun hanya ada dua perbandingan sisi yang sama Tapi kalau hanya ditambah dengan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tadi Ternyata sudutnya sama Ya, maka dia dikatakan kedua segitiga tersebut sebangun Oke, untuk lebih jelasnya coba kita praktekkan dalam mengerjakan beberapa latihan Yang berkenan dengan materi kesebangunan segitiga Oke, ya, coba kita bahas soal yang pertama ini Nah, disini kita diberikan ABCD per segi panjang dengan AB4 BC-nya 3 Coba kita gambarkan dulu ya Ya, kurang lebih seperti ini Nah, titik-titik sudutnya ini A, B, C, D Panjang AB-nya 4 Ya, BC 3 Tentukan jarak dari titik A ke BD Oke, kita tarik garis BD Ini garis diagonal Nah, jarak A ke BD Sehingga kita akan tarik garis Ya, tegak lurus dari A ke BD Nah Pama disini tegak lurusnya Oke, katakanlah Jarak A ke BD adalah AE Nah, ini yang ditanya ya Jadi katakanlah sama dengan AE Nah, ini yang ditanya Berarti kita sama saja mencari panjang AE Oke Kita perhatikan ya Ini katakanlah cara pertama Kita perhatikan Kita akan gunakan perbandingan Kita perhatikan yang pertama adalah Sudut dari A, B, E Sudut dari A, B, E Ini tentunya sama dengan sudut A, B, D Ya, karena sama-sama di B ya Sama dengan sudut A, B, D Kemudian kita perhatikan lagi Di segitiga A, B, D Ya, dia siku-siku di A Jadi segitiga A, B, D Siku-siku di A Jadi sudutnya B, A, D Ini sama dengan sudut A, E, B Sudut A, E, B Nah, seperti ini Jadi kita punya Dua segitiga dengan Sudut yang Dua sudut yang sama besar Jadi kalau ada Dua segitiga memiliki sudut yang sama besar Dua sudut yang sama-sama besar Seperti ini Sebenarnya hanyalah Dua buah sudutnya sama Sebab pasti sudut yang ketiga Sudutnya juga pasti akan sama Ya, jadi kesimpulannya Segitiga A, B, D Yang besar Ya, ini sebangun Ya, dengan segitiga A, B, E Nah, karena sebangun Maka kita bisa gunakan perbandingan Ya, perbandingan Nah, ini kalau untuk mencari A, E Berarti kita gunakan perbandingan A, B Ya, pastinya panjang A, B Ya, A, B Ya, A, B Ya, ini pasti kita bandingkan A, B Katakanlah di sisi miringnya A, B, E Ya, kita bandingkan dengan sisi miringnya B, D Di segitiga B, D Nah, ini akan sama dengan perbandingan A, E Ya, di segitiga A, B, E Dengan A, D Nah, seperti ini Sehingga ketika kita kali silang Maka A, E Ya, akan sama dengan A, B kali A, D Ya, A, B kali A, D Dibagi dengan B, D Nah, seperti ini Kita lihat A, B panjangnya 4 Ya, diketahui A, D ini sama dengan B, C 3 B, D Nah, B, D ini triple Pitagoras ya A, B nya 4 A, D sama dengan B, C 3 Maka sisi miringnya Triple Pitagoras nya 3, 4, 5 Ya, pasti ini panjang A, B nya Ya, sama dengan 5 ya Ya, pakai Pitagoras juga sama Maka dapatlah disini 4 kali 3 dibagi 5 Maka panjang A, E nya adalah 12 per 5 Nah, ini cara pertama ya Bisa juga dengan cara yang kedua Cara kedua kita bisa manfaatkan luas segitiga A, B, D Ya, segitiga nya siku-siku di A Jadi, luas segitiga A, B, D Ya, pastinya sama dengan luas segitiga A, B, D Ya, teman A, B, D yang ruas kiri Kita gunakan alas kali tinggi Alasnya A, B Ya, tingginya A, D Ya, dikali setengah Nah, luas segitiga A, B, D Bisa juga kita gunakan Tingginya ini adalah A, E Jadi, setengah kali alas Berarti alasnya B, D Ya, tingginya adalah A, E Ini yang ditanya Nah, seperti ini Nah, sama-sama ada setengah Setengahnya bisa kita hilangkan Jadi, sebenarnya Alas kali tinggi Alas kali tinggi ya A, B kali A, D Sama dengan B, D kali A, E Nah, A, B nya itu 4 A, D tadi 3 B, D nya kita punya 5 Kali A, E Ya, sehingga Kita akan peroleh dengan Hasil yang sama dengan cara yang pertama Jadi, A, E Akan sama dengan 4 kali 3 12 dibagi 5 Ya, hasilnya sama ya Oke Ada cara yang lain ya Kita bikin sebuah persamaan Sebuah persamaan garis Coba kita Pinjem gambar yang ini Tadi ya Coba kita ke bawah Nah, ini Ya Cara 3 Oke Tanpa mengurangi keumuman ya Kita misalkan saja Titik A ini ada di koordinat 0,0 A ke B jaraknya 4 ya Berarti ini 4,0 B ke C jaraknya 3 Berarti dia posisinya 4,3 Kemudian D berarti Karena ada jaraknya 3 dari A Maka D ini 0,3 Nah, seperti ini Nah, sekarang untuk mencari jarak A ke BD Ya, kita cari dulu ya Garis persamaan Samaan garis Ya, garis BD Nah, persamaan garis BD Berarti kan Y min Y1 Per Y2 min Y1 Sama dengan X min X1 Per X2 Dikurang X1 Oke, katakanlah ini X1 Y1 Next 2 Y2 Sehingga Y min Y2 3 Dibagi Y1 nya 0 Min 3 Kemudian X min X1 X1 nya Ini tadi saya gunakan Y1 nya 3 Berarti X1 Y1 X1 Y1 Next 2 Y2 Oke, berarti ini X dikurang 0 Berarti X2 nya 4 ya Oke, jadi ini 4 Dikurang 0 4 kali Y min 3 Min 3 dikali X ya Jadi kita punya 4 kali Y min 3 4 Y min 12 Min 3 kali X Min 3 X Sehingga kita punya Di sini persamaan garisnya adalah 3 X Tambah 4 Y Minus 12 Sama dengan 0 Ini persamaan garis BD nya Ya Nah, sekarang pertanyaannya adalah Jarak Ya Titik A Titik A 0,0 Ke garis BD Dengan persamaan 3 X Tambah 4 Y Minus 12 Sama dengan 0 Nah, jaraknya adalah D Ya Katakanlah Nah, rumusnya adalah Tinggal kita gunakan persamaan garis BD 3 kali X X nya ambil dari titik A 0 Tambah 4 kali Y Y nya ambil dari titik A 0 juga Dikurang 12 Dibagi dengan Akar dari Kuadrat Koepisien X dan Y Di jumlah Ya, 3 kuadrat Tambah 4 kuadrat Dan karena jarak Nggak mungkin negatif Maka ini kita mutlakan Maka dapatlah D nya adalah 0 tambah 0 Kurang 12 Jadi min 12 Per akar 9 tambah 16 Akar 25 Adalah 5 Nah, kita mutlakan Maka dapatlah jaraknya adalah 12 per 5 Ya, jadi hasilnya Sama ya Seperti cara pertama Dan cara yang kedua Oke, kita lanjutkan Ke pembahasan Soal yang berikutnya Oke, di soal berikutnya ini Kita diberikan ABCD adalah persegi panjang Dengan panjang sisi AB 16 AD nya 12 Oke, coba kita gambarkan 16 12 Ya Oke Sudut-sudutnya A Ya, B C D Ya Dari titik D Dibuat garis memotong Tegak lurus AC Dari titik D Nah, kita buat dulu garis Diagonal AC nya Ya Diagonal AC Nah, dari titik D Akan kita buat Garis tegak lurus Memotong AC di titik P Ya, katakanlah Ya, tegak lurus Ya, disini ya Oke, tegak lurus Di titik P Di titik P Oke Oke, kita buat lagi Tegak lurus Ya, di titik Q Ya, kata-kata ini titik Q Ya, seperti ini Pertanyaannya tentukan panjang PQ Nah, ini yang ditanya Oke, kita tuliskan dulu panjang yang diberikan AB nya 16 AD nya 12 Nah, sehingga jelas sekali Dengan bantuan Pitagoras AC nya triple Ya, 12 16 Maka AC nya Ya, panjang AC nya Pasti sama dengan 20 Ya, dengan triple Pitagoras 3, 4, 5 Ya, kali 4 Jadi 12 4 x 4 16 4 x 5 20 Oke, kemudian kita lihat Apakah ada Bantuan Kesebangunan Ya, dua segitiga Kita lihat segitiga Dari ABC Ya Segitiga ABC Ini sudutnya Sudut BAC BAC Ya, BAC Dengan segitiga ADP Ya, karena kita ingin mencari Panjang AP Apakah sudutnya sama Katakanlah ini kita punya Sudutnya Di sini Sudutnya Alpha Ya Alpha Maka ini juga pastinya Alpha Ya Alpha Ini Alpha Sehingga Karena ada siku-siku 90 derajat Maka di sini Jadi Sudutnya 90 Minus Alpha Nah, sehingga Ini karena dia siku-siku Maka haruslah ini Alpha Oke, jadi ternyata Kesimpulannya Sudut BAC Sama dengan sudut ADP Sama dengan sudut ADP Dan jelas sekali Ya ABC Siku-siku Ya ABC Sama dengan ADP APD Ya AP Nah, dari dua Hal ini Karena dua sudutnya sama Dua pangsang sudutnya sama Maka pastinya Segitiga ABC Ini sebangun dengan segitiga ADP Ya ADP Nah, seperti ini Nah, karena dia sebangun Maka kita bisa cari ya Berapa panjang dari AP ya Nah, kita akan bandingkan AP Yang akan ditanya Dengan AD ya Yang sudah kita tahu Panjangnya 12 Ya Sama dengan BC Nah, berarti ini nanti AP Ya Sehingga Karena dia sebangun Ya, kita bandingkan AP Ya, berarti AP ini Bandingnya dengan BC ya BC Kemudian AD Ya Ini Dibandingkan dengan AC Sehingga kita punya Panjang AP Sama dengan AD Dikali BC Dibanding dengan AC Panjang AD 12 Panjang BC Juga 12 Dibagi dengan Panjang AC Nya Tadi 20 Ya, jadi kita punya 144 per 20 Ya 144 per 20 Ini bisa dicoret Ya Bagi dengan 4 Jadi 3 Bagi 4 Jadi 5 Nah, jadi 3 Kali 12 Per 5 Ya Jadi 36 Per 5 Nah, ini panjang AP-nya Nah, kita tahu AP dengan Ki C Pastinya sama Panjangnya Ya Nah, sehingga Ya Untuk mencari Ki C Ki C ini sama Dengan AP Ya, jadi sama Dengan 36 Per 5 Juga Sehingga Dapatlah panjang PQ PQ ini sama Dengan panjang AC Ya, AC Dikurang 2 Kali AP Ya 2 Kali AP Atau boleh juga Dikurang AP Dikurang Ki C Ya AC-nya 20 Dikurang 2 Kali AP 36 Per 5 Jadi kita punya 20 Min 72 Per 5 Nah, ini 20 Kita bikin Per 5 Coba ya Jadi ini 100 Per 5 Ya, kita tulisnya Jadi kita dapatkan Panjang PQ-nya adalah 28 Ya 28 Per 5 Oke, kita lanjutkan Ke pembahasan Soal Yang Ketiga Ya Nah, disini Kita diberikan Titik D dan E Berturut-turut Terletak pada Sisi AC Dan BC Ya, AC Dan BC Sehingga DE Sejajar AB Nah, jadi kalau kita lihat AC dan BC Atau CA dan BC Ya Kalau kita Gambarkan AC Ya Ya, satu lagi berarti BC Sini C Ini CA Dan CB Sehingga DE dan AB Sejajar Nah, kita hubungkan nih Ya, D pada AC Kemudian E pada CB Sehingga AB Dengan DE Sejajar Oke Katakanlah disini ya Nah, ini Ini DE Sini E Dan ini dia Sejajar Ya, DE Dengan Dengan AB Oke Informasinya adalah Panjang AB-nya 16 DE-nya 10 A ke D-nya 6 Nah, berapa Panjang DC Katakanlah X ya Jadi kita cari X-nya berapa Nah, kita perhatikan ya Bahwa DE Ya, jadi kita tulis Karena Ya, DE Sejajar Dengan AB Ya, maka Pastinya Segitiga Dari CD 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 Ini Sebangun Dengan segitiga CAB Ya, CAB Nah, karena Sebangun Maka kita berlakulah Perbandingan Nah, contohnya Perbandingan Panjang CD Ya CD Dengan CA Ini sama dengan Panjang DE Dengan Panjang AB Nah, seperti ini Nah, panjang CD Adalah X Panjang CA Berarti X tambah 6 ya CD tambah DA Jadi X tambah 6 Panjang DE 10 Panjang AB 16 Nah, ini coba kita sederhanakan Dibagi 2 Maka kita punya Bandingannya 5 banding 8 Oke, coba kita kali silang Jadi 8 kali X 8 X Sama dengan 5 kali X tambah 6 Jadi 5 X Tambah 5 kali 6 30 Jadi kita dapat 8 X Kurang 5 X Menjadi 3 X Sama dengan 30 Maka dapatlah X-nya adalah 10 Nah, X-nya 10 Kesimpulannya Maka Panjang DC-nya Sama dengan 10 Oke, kita lanjutkan Ke pembahasan Soal berikut Nah, di soal berikut ini Kita diberikan Segitiga Siku-siku Dengan Sisi Siku-siku 4 Dan 6 Nah, kemudian Dibuat setengah lingkaran Dengan pusat lingkaran Terletak pada Hipotenusa Berarti Sisi miring Dan menyinggung Kedua Sisi Siku-siku Tersebut Tentukanlah Jari-jari Lingkaran Tersebut Oke Coba kita Sketsakan dulu Seperti yang Ketau di soal Oke, gambarnya Kurang lebih Seperti ini Nah, informasinya Tadi bahwa Sisi Siku-sikunya 4 Dan 6 Berarti kita Misalkan BC ini BC 4 Panjang BC 4 Panjang AB-nya 6 Nah, seperti ini Dibuat setengah lingkaran Dengan pusat lingkaran Terletak pada Hipotenusa Sisi miring Nah, katakanlah Pusatnya di E Kita misalkan Jelas sekali Dari E Ke titik singgung Karena lingkaran ini Menyinggung Kedua Sisi Siku-siku Katakanlah Menyinggungnya Di F dan D Sehingga Dari titik E Pusat Ke titik singgung Adalah jari-jari Dari E Ke D Juga jari-jari Nah, karena E dan F Ini sama dengan BD Maka ini juga Jari-jari Jari-jari Kemudian E ke D Sama dengan FB Maka ini juga Jari-jari Karena panjang AB-nya 6 Panjang DB-nya R Maka A ke D Pastinya 6 Dikurang R Sekarang kita Lihat Segitiga ADE Segitiga ADE Ini sebangun Dengan segitiga ABC Segitiga ABC Bisa dicek Sudut-sudutnya Nah, sehingga Karena ada sebangun Kita berlaku Perbandingan AD Panjang AD Banding panjang AB Nah, ini sama dengan Panjang DE Banding panjang BC Nah, panjang AD Ad adalah 6 Minus R Panjang AB Adalah 6 Sama dengan Panjang DE Adalah R Panjang BC B-nya 4 Nah, kita kali silang 6 kali R Jadi 6 R Sama dengan 4 kali 6 Minus R Jadi 24 Minus 4 R Sehingga 6 R Tambah 4 R Jadi 10 R Sama dengan 24 Sehingga Jari-jari lingkarannya Adalah 24 Per 10 Atau 2,4 Nah, ini ya Pembahasan untuk soal yang keempat Oke, kita lanjutkan Ke pembahasan soal yang kelima Soal yang terakhir Untuk sesi ini Nah, disini kita diberikan Jajar genjang ABCD dengan E Terletak pada sisi BC Garis DE Memotong diagonal AC di G Perpanjangan DE dan perpanjangan AB Berpotongan di titik F Ya, jika panjang DG 6 EG nya 4 Berapa panjang EF Oke Ya, coba kita gambarkan terlebih dahulu Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini ya Kita tuliskan informasi yang diketahui Panjang DG 6 EG nya 4 Ditanya panjang EF Katakanlah X Oke Nah, kita lihat informasinya Yang pertama Kita lihat AF dengan DC sejajar AF Sejajar DC Dan jelas sekali Sudut AGF Sudut AGF Ini sama dengan sudut DGC Sudut DGC DGC Oke Nah, karena dua hal ini Maka kita bisa simpulkan bahwa Segitiga AGF Ini sebangun Ya Sebanding Sebanding Dengan Segitiga DGC DGC Ya, sebangun ya Oke Jadi dia mempunyai perbandingan yang sama Sisi-sisinya Contoh ya Berarti AG Banding GC Ya, ini pasti sama dengan FG Ya, banding GC Eh, GD sorry Ya, GD Nah, seperti ini Ini kita simpan Sebagai persamaan yang pertama Ya Kemudian kita lihat lagi Yang kedua Ada yang sejajar ya AD dengan EC Ya, AD sejajar dengan EC Dan sudut AGD Sudut AGD Ini sama besarnya dengan sudut EGC Ya, EGC Nah, karena dua hal ini Maka kita simpulkan segitiga AGD Ya, ini sebangun dengan segitiga EGC Nah, karena sebangun maka berlaku perbandingan Ya, AG banding GC Ya, AG banding GC Ya, gitu ya Nah, dengan DG banding GE DG banding GE Nah, seperti ini Kita simpan ini sebagai persamaan yang kedua Nah, dari persamaan satu dan dua Perbandingannya kita lihat disini AG banding GC Ini juga AG banding GC Sehingga kita simpulkan dari satu dua ini Tentunya Ya, sehingga Ya, dari satu dan dua Ya, tentunya ya Dari satu dan dua Kita peroleh bahwa FG Banding GD Ini sama dengan DG Banding GE Nah, seperti itu FG-nya Kita punya FG berarti 4 tambah X Ya, 4 tambah X Sama dengan GD Dibanding GD GD-nya 6 Sama dengan DG DG 6 Banding GE GE-nya 4 Nah Dari sini kita akan peroleh nilai X-nya ya Kita kali silang Jadi 16 tambah 4X Sama dengan 6 kali 6 Ya, 36 Sehingga 4X ini sama dengan 36 dikurang 16 ya 20 Nah, sehingga dapatlah nilai X-nya 20 bagi 4 Ya, sama dengan 5 Nah, inilah nilai X-nya Atau kita simpulkan nilai dari panjang FE-nya Ya, jadi FE sama dengan 5 Oke, jadi demikiannya pembahasan Untuk materi geometri Submateri tentang segitiga bagian yang kedua Tentang kesebangunan Oke, nantikan video untuk kelanjutan segitiga yang ketiga Bagian yang ketiga Terima kasih Terima kasih